Intro Kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Pilot A Battle For Survival Film ini merupakan film asal Rusia yang diangkat dari kisah nyata Film ini didedikasikan kepada Alexei Maryshev Yaitu pilot pesawat tempur Soviet yang ditembak jatuh pada April 1942 Selama 18 hari, pilot yang terluka ini berusaha bertahan hidup di hutan yang beku dengan suhu minus 20 derajat Celcius Dengan cara apapun, ia berusaha merangkak kembali ke markasnya Bagaimana cerita selengkapnya? Oke langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Di awal film berlatar di kota Moskow pada November 1941 Seorang pilot Uni Soviet bernama Nikolai Komlev baru pulang bertugas Namun dalam perjalanan, ia melihat seorang wanita diganggu oleh para perampok Setelah mengusir para perampok, Nikolai mencoba untuk menenangkan wanita itu Ternyata para perampok berhasil mengambil kupon jatah makan dari wanita itu Setelah berterima kasih, wanita itu pun langsung pergi Adegan berpindah pada dua pesawat tempur Uni Soviet sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan konvoy tank pasukan Jerman Setiap pesawat diisi oleh seorang pilot dan seorang penembak di belakang Setelah melihat konvoy 17 Jerman, Nikolai dan rekannya bernama Soto segera memulai aksinya Konvoy tank pasukan Jerman pun berhasil diakurkan Namun saat Nikolai dan rekannya akan kembali ke pangkalan Tiba-tiba tiga pesawat Jerman mengejar mereka dari belakang Seorang rekan pilot Nikolai tewas tertembak Akibatnya pesawat tersebut hilang kendali sehingga jatuh dan kenedang Kini pesawat tempur Nikolai menjadi target utama para pilot Jerman Ianya senapan mesin di pesawat Nikolai mengalami kerusakan Nikolai harus membelakangi musuh untuk dapat menembak mereka Nikolai berhasil menjatuhkan satu pesawat Namun tembakan dari dua pesawat lainnya membuat tanki bahan bakar pesawat dari Nikolai pun bocor Nikolai segera mempersiapkan pendaratan darurat Namun terlihat di sebuah jembatan pasukan Jerman menyambut mereka dengan senjata anti pesawat Pesawat Nikolai pun tertembak Menyadari pesawat tidak dapat terbang jauh Tentara Jerman segera mengejar mereka Sementara itu dua pesawat tempur Jerman mengikuti dari belakang Nikolai berusaha melakukan pendaratan darurat di tengah hutan Setelah mendarat pesawat Jerman meninggalkan mereka Namun angkatan darurat Jerman menggantikan tugas tersebut untuk memburu Nikolai dan Soto Mereka berdua tidak punya pilihan lain selain melawan Namun pertempuran yang tidak seimbang memaksa Nikolai dan Soto untuk kabur menyelamatkan diri Nikolai dihantam artileri hingga pinsan Soto pun berusaha menyelamatkan Nikolai hingga tepi sungai Setibanya di tepi sungai Soto memotong bongkahan es dan menghayutkan Nikolai seorang diri Sementara itu Soto mengambil arah berlawanan agar musuh mengejarnya Hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan seorang pilot hebat Di hari pertama perjalanannya Nikolai pun tersadar sudah berada di atas bongkahan es yang terapung di sungai Tidak lama kemudian dua tentara Jerman melihat keberadaannya Nikolai segera menepi untuk melarikan diri Namun kaki kanannya terdebat Ia berusaha untuk bertahan hidup Setelah lari beberapa kilometer di suhu minus 20 derajat Celcius Nikolai pun beristirahat dan membuat perapian untuk menghangatkan tubuhnya Hal itu ia lakukan bertujuan untuk menghindari terserang hipotermia Beruntung ia masih memiliki satu pistol full amunisi dan satu suar Sin berpindah saat Nikolai menemui wanita yang ia tolong beberapa hari yang lalu Wanita tersebut bernama Olga Gonsarova Nikolai memberikan jatah makanannya untuk Olga Dan mengembalikan sapu tangannya yang terjatuh Kembali ke Nikolai Ia memulai perjalanannya seorang diri dan bertahan hidup untuk kembali ke Moskow Memasuki hari ketiga Nikolai mengumpulkan buah beri yang terkumpul dalam salju Kemudian ia memahat kayu untuk memasak air dengan batu yang telah dipanaskan Nikolai memasak sup beri untuk mengisi perutnya Malam harinya Nikolai terbangun karena ia mendengar suara binatang buas Ia segera berdiri untuk memeriksanya Lalu tiba-tiba terlihat tiga ekor serigala menyerang Nikolai Beruntung ia berhasil mengusirnya Keesokan harinya Nikolai melanjutkan perjalanan Namun luka di kaki Nikolai mengundang tiga serigala untuk memburunya Ia pun segera berlari secepatnya Akhirnya ia tiba di sebuah bukit Di balik bukit tersebut rupanya terdapat jembatan yang dijaga oleh tentara Jerman Di sini ia merasa terpojok Di satu sisi ia dikejar serigala dan di depan akan berhadapan dengan pasukan Jerman Tiba-tiba seorang tentara Jerman menemukannya Kebetulan pesawat Soviet sedang membombardir jembatan tersebut Nikolai segera menghabisinya Tidak lama kemudian seorang perwira Jerman memeriksa kondisi jembatan Ia pun merasa ada yang janggal karena salah satu anak buahnya dibunuh dengan pistol Pasukan Jerman mengetahui jika seorang tentara Soviet masih hidup Mereka segera memburu Nikolai Sementara itu Nikolai masih tertidur karena kerelahan Kerelahan Sin beralih pada saat Nikolai dan Olga sedang berbincang Ternyata Olga merupakan seorang penyanyi di sebuah teater opera Nikolai pun melanjutkan perjalanannya Kali ini ia mendapatkan ikan yang membeku di dalam es Karena kelaparan ia pun langsung memakan ikan itu Namun perjalanan yang harus ia tempuh masih sangat jauh Pada malam hari Nikolai memeriksa kakinya Suhu ekstrim dan luka yang parah menghentikan suplai darah menuju kakinya Namun ia tetap harus berjalan untuk bertahan hidup Tidak lama kemudian Nikolai kembali dihampiri oleh gerombolan serigala Saat Nikolai mencoba menghindar tiba-tiba ia terjatuh ke dalam lubang jebakan Beruntung sebuah pasak besar tidak menusuk tubuhnya Nikolai mempersiapkan pistolnya untuk berjaga Kemudian ia membuat perapian untuk menghangatkan tubuhnya Namun sialnya asat dari perapian memilih lubang sehingga membuat Nikolai sehat nafas Kemudian ia bermimpi dan teringat janjinya kepada Olga Untuk kembali menemuinya setelah pertempuran Saat kembali tersadar Nikolai hampir putus asa dan terlintas niat untuk mengakhiri hidupnya Namun tiba-tiba salah satu serigala masuk ke dalam lubang itu Dan menyerangnya Ia pun berhasil membunuh serigala itu menggunakan pasak Setelah tersadar ia terkejut karena berada dalam tubuh nganjerami Ternyata seorang warga lokal menyembunyikan Nikolai di dalam keretanya Untuk melewati pemeriksaan tentara Jerman Setelah lolos pemeriksaan Nikolai dibawa ke rumah warga lokal tersebut untuk diobati Warga lokal tersebut memiliki seorang anak lelaki bernama Mikhail Dan Ignat seorang menantu yang merupakan dokter umum dari tentara Soviet Mereka bersembunyi di dalam ruang bawah tanah untuk menghindari tentara Jerman Ignat menyadari Nikolai harus dioperasi Namun karena alat yang terbatas akhirnya luka Nikolai hanya dibersihkan Mikhail ditugaskan ayahnya untuk membawa Nikolai menuju Moskow Namun tiba-tiba beberapa tentara Jerman berhenti di depan rumah warga lokal tersebut Mereka meminta tolong warga lokal tersebut untuk memperbaiki sperpat motornya Ternyata warga lokal tersebut merupakan seorang pandai besi Ketika tentara Jerman masuk ke dalam rumah Anak dan menantunya bersembunyi di ruang bawah tanah Seorang perwira Jerman telah mengetahui identitas warga lokal tersebut saat mereka berbincang Tiba-tiba perwira Jerman mendengar sesuatu di rumah itu Karena curiga perwira Jerman mengeluarkan pistolnya Pandai besi itu mengatakan jika di dalam banyak tikus Perwira itu membuktikannya dengan menyerangkan pistol di arah ruang bawah tanah Beruntung seekor tikus keluar dari celah ruang bawah tanah itu Pada saat para tentara Jerman menunggu Perwira Jerman merasa curiga karena terdapat cawan di ruang perapian Seketika ia langsung memeriksa ruangan bawah tanah Beruntung Mikhail dan Ignat sudah pergi dari rumah itu dengan membawa iku oleh Sementara itu terlihat ayah ibu dan istri Ignat digantung dan rumah mereka pun dibakar Kemudian saat fajar perwira dan dua prajurit Jerman mulai memburu Nikolai Sementara Mikhail dan Ignat terus berusaha membawa Nikolai ke tempat yang aman Sementara itu para tentara Jerman mengikuti jejak mereka dari belakang Namun beruntung tiba-tiba badai salju menerjang dan menghapus jejak mereka Tentara Jerman mulai menyebar untuk memburu Nikolai Hanya ditinggal beberapa saat tubuh Nikolai telah tergubur salju Sementara Mikhail dan Ignat tengah mendiskusikan arah perjalanan selanjutnya Di lain berwira Jerman melihat keberadaan Nikolai Namun pada saat di dekati Nikolai menembak tepat di jantung perwira tersebut Melihat perwira Jerman tewas Mikhail ketakutan dan langsung melarikan diri Sementara Ignat melanjutkan perjalanan dengan membawa Nikolai seorang diri Namun tidak lama Mikhail tertangkap oleh tentara Jerman Setelah diinterokasi Mikhail ditembak Saat beristirahat Ignat mendengar suara baku tembak tentara Soviet dan Jerman Ia berencana membawa Nikolai kepada pasukan merah Kemudian malam harinya Ignat telah tiba di badan pertempuran Ignat merayap untuk menghindari tembakan tentara Jerman Mereka memasuki kawah bom untuk beristirahat Ignat mencari posisi para pasukan merah Di sisi lain para pasukan merah pun curiga dengan pergerakan dari kejauhan Seorang sersan ditugaskan untuk memeriksanya Akhirnya para tentara merah membawa Nikolai menuju parit Namun sayangnya Ignat tewas terlebak Beberapa hari kemudian Nikolai dioperasi di rumah sakit tentara merah Selesai operasi Nikolai mulai sadar dari bingsannya Ia mengalami pneumonia bilateral dan pembekuan sebagian jaringan lunak Nikolai bersebelahan dengan seorang tentara yang tangannya telah diamputasi Kemudian saat ia menarik selimut ternyata Kedua kakinya telah diamputasi Mereka di sampingnya memotivasi Nikolai agar tetap bersabar Esok paginya seorang tukang pos membagikan surat kepada para pasien Nikolai pun berencana menulis surat untuk Olga Namun ia tidak sanggup menceritakan kondisinya saat ini Di sisi lain Olga selalu memeriksa kotak surat di rumahnya Namun ia tidak menemukan apapun Olga mengira bahwa Nikolai telah melupakannya Singkat cerita suster memberikan sepasang kaki palsu untuk Nikolai Tidak lama setelah itu di depan rumah sakit diadakan pertunjukan musik klasik Untuk menghibur para pasien korban perang Nikolai mendengar nama Olga dalam pertunjukan tersebut Kemudian pertunjukan musik pun dimulai Nikolai memaksakan diri untuk memakai kaki palsunya Karena belum terbiasa ia pun terjatuh Nikolai menikati jendela dengan merayap demi untuk melihat Olga Akhirnya Nikolai melihat kekasihnya tersebut dari kejauhan Namun lagi-lagi ia malu untuk menemui Olga dengan kondisinya saat itu Esok hari Nikolai mulai bersemangat untuk memakai kaki palsu Siang dan malam ia terus berlatih untuk beradaptasi dengan kaki palsunya Namun dokter menyarankan Nikolai untuk membatasi waktu latihan agar waktu kemuliaan semakin cepat Hari demi hari Nikolai berlatih untuk memulihkan tubuhnya yang terlalu lama terbaring Setelah bisa beradaptasi dengan kaki palsunya Kemudian ia berjalan-jalan di taman menggunakan tongkat Tanpa diduga Nikolai bertemu Olga yang saat itu sedang berbincang dengan seorang suster Olga membawakan undangan untuk pertunjukan teater Merasa telah diabaikan Olga pergi meninggalkan Nikolai Namun ia tidak sengaja mendengar percakapan seorang dokter yang berbicara tentang amputasi yang dialami Nikolai Olga pun baru menyadari jika Nikolai mengalami penurunan kepercayaan diri untuk bertemu dengannya Setelah pulih Nikolai dan Olga pun menikah Kini Nikolai telah pensiun menjadi pilot Terdapat catatan milik Ignat yang ditulis saat Ignat membawa Nikolai di bedaan tempur Surat tersebut membangkitkan semangat Nikolai untuk kembali mengudara Kemudian ia memberikan catatan Ignat kepada ayah dan ibunya Ayah Ignat merupakan dokter senior dari tentara Soviet Nikolai meminta rekomendasi dari ayah Ignat untuk kembali mengudara Nikolai menjelaskan tujuan Ignat menyelamatkannya adalah agar Nikolai dapat kembali bertempur untuk mengalahkan tentara Jerman Meski sempat ditolak akhirnya Nikolai pun dihijitkan kembali mengudara Kemudian di pangkalan udara militer Uni Soviet dikabarkan bahwa tengah terjadi pertempuran udara antara Soviet dengan Jerman Satu pesawat Soviet ditembak jatuh oleh Jerman Sehingga Nikolai menjadi target utama yang tersisa saat itu Pangkalan udara segera mengirim tiga pesawat tempur Soviet untuk membantu Nikolai Di saat yang sama pilot Jerman tengah menembaki Nikolai dari belakang Namun sayangnya amunisi senjata dari pesawatnya habis Nikolai segera menaikkan ketinggian terbangnya hingga menewati awan untuk mengecoh para pesawat tempur Jerman Setelah terlihat tidak ada lagi pesawat Jerman yang membuntutinya ia pun kembali turun dan melanjutkan serangan Misi Nikolai adalah untuk mengacurkan jembatan Namun pesawat Jerman terus mengejarnya Nikolai melepaskan bom untuk mengganggu jarak pada pesawat Jerman Kemudian saat mendekati jembatan Nikolai melepaskan asap dari pesawatnya Hal itu bertujuan untuk mengganggu visual dari pesawat Jerman Pesawat Jerman hancur menghantar jembatan Akhirnya Nikolai berhasil menuntaskan misinya Setelah itu Nikolai dikawal oleh pesawat bantuan Soviet untuk kembali ke pangkalan udara Setibanya di pangkalan udara para pilot lainnya menganggumi aksi Nikolai Terlihat pesawat Nikolai mengalami kerusakan parah Kemudian Nikolai keluar dari pesawat Namun ia terjatuh Para pilot lainnya mengira Nikolai sedang mabuk Rekan Nikolai menjelaskan jika Nikolai memakai kaki palsu Seketika seluruh prajurit di pangkalan udara pun memberikan hormat untuk Nikolai Dan film pun berakhir Begitulah alur cerita dari film yang berjudul The Pilot A Battle For Survival Di film ini kita melihat banyak hal yang harus kita perjuangkan bahkan ketika kita sedang terluka dan hampir menyerah Berjuang untuk diri sendiri negara kehormatan dan cinta hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan bukan dengan terbahan Jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari QJet Film Semoga semuanya terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya